pasangnya mana dulu ya enaknya? USB fast charging atau panel-panel interior? Halo Sarah, hey what's up? Oh ini nih Mr. Otto aku tuh bingung ya mau pasang USB fast charging dulu atau panel-panel interior dulu soalnya aku tuh bosen ya sama tampilan mobil aku yang gitu-gitu aja tapi aku juga pengen nih bisa charge cepet dalam mobil. Nah tapi Sarah kalau menurut aku aku lebih seneng pakai yang fungsional dulu nih karena enggak cuma ada USB fast charging aja tapi ada crank guard, ada mark guard, ada obelisk picklock dan masih banyak lagi item fungsional yang lain. tapi menurut aku ya aksesoris nih yang dianggap estetika itu itu juga punya fungsi loh kayak contohnya nih DRL itu kan juga bisa tanda lampusen ya dan dia juga bisa bikin mobil itu di notice gitu udah gitu panel-panel nih ini tuh bisa ngurangi lecet juga loh terus ada juga respoiler itu juga punya fungsi untuk nambah tekanan kebawah jadi punya fungsi juga nggak cuma bikin tampilan itu di upgrade gitu loh. Nah Sarah emang aku akuin sih bareng-bareng dari auto project itu emang aku akuin keren banget gitu kan selain menambah nilai estetika dia juga punya fungsi tersendiri nih Sarah gitu tapi aku saranin gimana kalau kamu pasang setengah-setengah aja dulu pasang panel-panel dulu atau pasang yang fungsional dulu kalau misalnya budget kamu lebih baru deh kamu pasang full aksesoris. Wah ide bagus sih. jadi selain bikin tampilan mobilku jadi upgraded ada fungsi tambahan juga ya jadi bisa bikin aku makin gampang kalau nyetir. Nah bener banget tuh Sarah gimana kalau kita tanya nih ke sahabat Oto kira-kira mau pasang bagian yang mana dulu nih? Wah bener banget nih nah menurut sahabat Oto gimana setuju nggak kalau aku pasang dua-duanya? Atau kalian punya pilihan lain? Langsung komen di bawah ya! Heri-know Jepang belumnya nah Sarah ini item-itemnya udah terpasang nih dari auto project keren-keren banget kan yang pasti jadi nambah nilai estetik nggak cuma panel-panel aja tapi yang fungsional juga keren-keren banget materialnya salah nah untuk pasangnya nggak cuma di garage aja tapi kita juga bisa pakai layanan home service tau beres dengan minimal pembelanjaan 3 juta kamu bisa dilayani di rumah di kantor di tempat orang-orang tau pokoknya fleksibel banget Sarah wah bener banget ya pokoknya di auto project serba fleksibel ya guys mau pasang dimanapun bisa nah sahabat oto jangan lupa ya selain komen video ini like dan share juga ya jangan lupa untuk subscribe channel kita dan follow social media kita di tiktok dan instagram at otoproject garage oke deh otoproject garage lengkap terpercaya ya